Intro Saudara Komisi 4 DPRD Pekanbaru berharap PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Huta Suhud dapat bekerja sama secara teamwork dalam menyelesaikan segala permasalahan khususnya persoalan sampah di Kota Pekanbaru PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun telah menunjuk asisten 2 bidang administrasi umum Ingot Ahmad Huta Suhud sebagai PLT Kepala Dinas LHK yang dipercaya untuk memimpin sementara Dinas LHK guna mengisi kekosongan jabatan Ketua Komisi 4 DPRD Pekanbaru berharap kedepannya PLT Kedis LHK yang baru dapat bekerja sama dengan baik sebagai teamwork sebab sebelumnya DLHK seakan bekerja sendiri tanpa melibatkan DPRD Kota Pekanbaru untuk itu menurut Isan berharap untuk menyelesaikan permasalahan khususnya persoalan sampah agar segera bisa diselesaikan serta mampu mencapai target PAD dari retribusi sampah Harapan kita kedepannya bagaimana Kedis yang baru ini kedepannya untuk DLHK bisa bekerja maksimal dan bekerja sebagai teamwork karena para pendahulunya kebanyakan mungkin bekerja sendiri-sendiri Nurul Isan menambahkan selama ini kebocoran PAD sangat signifikan yaitu mencapai 88% dimana hanya 12% target yang bisa dicapai melalui pejabat yang baru Nurul berharap kedepannya tidak ada lagi kebocoran-kebocoran retribusi Norko Malandika dan Sugiharto melaporkan